Pemirsa keunikan objek wisata di Desa Trunyan, Kintamani Bangli, sejak lama telah mampu menjadi daya tarik wisatawan. Seperti tata cara pemakamannya, sesuai aturan adat setempat, jenasa orang yang meninggal tidak dikubur. Namun anehnya, jenasa tak menimbulkan bau busuk. Mengapa? Berikut liputannya. Menuju objek wisata di kuburan Desa Trunyan yang berada di ujung timur Danau Batur, wisatawan bisa memilih menyeberang menggunakan bot dari dermaga kedisan Kintamani Bangli. Menyeberang selama kurang lebih 30 menit, wisatawan juga akan dimanjakan dengan persona alam Gunung Batur dan bukit yang begitu memukau yang bisa dinikmati dari tengah danau. Tiba di areal kuburan Desa Trunyan, seorang pemandu telah siap menyambut dan akan menemani para wisatawan untuk menjelaskan keberadaan kuburan Desa Trunyan dengan segala keunikannya. Masuk ke area kuburan, ratusan tulang, belulang, dan tengkorak manusia ini tampak disusun rapi dalam sebuah altar. Wisatawan juga bisa melihat sejumlah jenazah yang tak dikubur dan hanya diletakkan di atas tanah dengan dikelilingi seperti pagar. Diakui, masyarakat di Desa Baliaga ini tak pernah mengenal sistem pengeburan jenazah layaknya masyarakat umum. Sejak turun-temurun, warga Trunyan yang meninggal, sesuai aturan adat setempat, hanya diletakkan di atas tanah, di sekitar area pohon tarumenyan yang diperkirakan telah ada sejak abad 11. Meski demikian, tak ada bau busuk keluar dari mayat-mayat tersebut. Hal ini diakini karena keberadaan pohon tarumenyan yang mampu menetralisir bau tersebut. Jadi sudah kesannya luar biasa dengan pemandangan bukit yang begitu luas, danau yang begitu luas. Ketika memasuki area Trunyan, jadi kita sudah memasuki wilayah kuburan Trunyan ini, ada sesuatu yang luar biasa. Kondisi matinya, yang matinya harus, yang sudah berkeluarga, yang mati sudah tua, yang mati salah pati, dan mati anak-anak itu lain tersebut. juga Trunyan itu memiliki tiga lokasi kuburan. Di sini kan matinya yang dipandir doka, yang mati suci. Memang betul, memang ini yang diakrambatan oleh masyarakat Trunyan yang disebut Tarum Menyan. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati keasrian dan berbagai pesona di kawasan kaldera batun, Anda juga bisa singgah ke objek wisata unik ini. Untuk menyeberang menggunakan bot, tarif satu bot berkisar Rp 400 hingga Rp 600.000 dengan kapasitas maksimal 7 penumpang. Dari Kintamani Bangli, Ariwira Dharma, Ainyus melaporkan.